Kita mulai dengan soal pertama Perbandingan luas lingkaran yang diameternya 12 cm Dengan luas lingkaran yang diameternya 4 cm Untuk mencari perbandingan ini Kita langsung dengan cara cepat ya Kalau diameter diketahui Kita bagi 2 diameter 12 dibagi 2 itu 6 6 ini jari-jari sebenarnya Dikali dengan 6 Banding Jadi 6 pangkat 2 atau 6 kali 6 Kemudian 4 dibagi 2 2 kali 2 ya 2 pangkat 2 Boleh juga langsung dikali Tadi dipangkatkan 2 Menghasilkan 36 banding 4 itu boleh 36 banding 4 Seperti ini Disederhanakan lagi menjadi 9 banding 1 Kalau dibagi 4 36 bagi 4 9 4 bagi 4 1 Atau boleh juga Ini dibagi 2 menghasilkan 3 Ini juga 6 bagi 2 3 2 bagi 2 1 3 kali 3 9 Banding 1 kali 1 Mungkin ada yang bertanya-tanya kok Bisa seperti ini Jadi Ini sebenarnya Sudah secara cepat Yang kita peroleh dari Lumus luas lingkaran Lumus luas lingkaran itu kan V Kali R kuadrat Karena ada 2 Berarti V R Satu kuadrat Katakan sebagai Luas lingkaran yang pertama Berbanding Luas lingkaran yang kedua V R Dua kuadrat V Nya Langsung habisnya Jadi R Satu pangkat 2 Berbanding R Dua pangkat 2 R Satunya 6 Berarti 6 pangkat 2 Banding 4 bagi 2 2 Jadi 2 pangkat 3 6 Banding 4 Disederhanakan 9 banding 1 Gitu ya Jadi Cara cepatnya Langsung saja Diameternya Dibagi 2 Dikuadratkan Berbanding dengan Diameter Jengkaran yang kedua Dibagi 2 Kemudian Dikuadratkan Soal nomor 2 Luas dari Suatu persegi X Saya tulis L X Sama dengan 9 Kalau luasnya 9 Berarti Panyang sisinya Akar 9 Sama dengan 3 Jika Keliling dari Persegi Y Saya tulis KY 3 kali Keliling Persegi P Maaf Disini Harusnya X Bukan P 3 kali Keliling Persegi X Maka Luas dari Persegi Y Ini yang ditanyakan Yang Y 3 kali Keliling Persegi X Nah Rumus Keliling Itu kan 4 kali Sisi Keliling Persegi X Itu 4 kali Panjang Sisinya 3 Seperti ini Kemudian Ini kalau kita Kali 3 kali 3 9 Kali 36 Yang ditanyakan Luas Persegi Luas Persegi Itu Sama dengan Sisi 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 dari Persegi Pangkat 2 Kalau Keliling 36 Jadi Rumus Keliling Itu 4 kali Sisi Kalau Keliling 36 Berarti Panjang Sisinya 36 Dibagi 4 Jadi 9 Berarti Luasnya 9 Pangkat 2 81 Jadi D Soal Nomor 3 Luas Dari Suatu Persegi A Adalah 25 Berarti LA Sama dengan 25 Jika Keliling Persegi B Keliling Persegi B Berarti K B 4 kali Keliling Persegi A Yang ditanyakan Luas Persegi B Ini sama Kayak Tadi Kita Cari Panjang Sisi A Persegi A Panjang Sisinya Akar 25 5 Kemudian Keliling Persegi B 4 kali Rumus Keliling 4 kali Sisi 4 kali 5 4 kali 20 kali 4 Jadi 80 Panjang Sisi Dari Persegi D 80 Dibagi 4 Jadi 20 Luas Persegi B 20 Pangkat 2 400 Jawabannya D Soal Nomor 4 Luas Persegi A Sama Dengan 16 Berarti Panjang Sisinya Akar 16 4 Jika Keliling Persegi B K B 3 Kali Keliling Persegi A Berarti Sama Kayak Tadi 3 4 Kali Sisi 4 12 Kali 4 48 Berarti Luas Dari Persegi B Ini 48 Panjang Sisinya Berarti 48 Dibagi 4 12 Pangkat 2 Sama Dengan 144 Jawabannya D Soal Nomor 5 Jika Panjang Suatu Persegi Panjang Ditambah 10% Dan Lebarnya Dikurangi 10% Maka Luas Persegi Panjang Tersebut Adalah Apakah Tetap Bertambah 1% Berkurang 1% Bertambah 10% Atau Berkurang 10% Saya Misalkan Panjangnya Sebelum Ditambah 10% Itu B Dan Sebelum Dikurangi 10% Itu L Persi Panjang Itu Panjang Bertambah 10% Itu Artinya P Ditambah 10% Kali P 10% Itu 0,1 Jadi 1 Ditambah 0,1 1,1 P Kemudian Lebarnya Itu Berkurang 10% Dari Lebarnya 1 Dikurang 0,1 10% Itu Kan 0,1 Jadi 1 Kurang 0,1 1 Dikurang 0,1 Berapa Ya 0,9 L Oke Luasnya Menjadi 1,1 B Kali 0,9 L Ini Kalau 1,1 Kita Kali Dengan 0,9 Menjadi 0,99 Kali P Kali L Ini Luas Setelah Ditambah 10% Dan Dikurangi 10% Masing-masing Untuk Panjang Dan Lebarnya Luas Mula-mulanya Tentu P Kali L Ya Ini Juga P Kali L Tapi Dikali Lagi Dengan 0,99 Coba Lihat Ini Awal Menjadi Ini Ini Bertambah Atau Berkurang Ya Ini Tentu Berkurang Karena Pengalinya Disini 0,99 Berkurangnya 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 Tentu Dari 1 Ke 0,99 1 Kurang 0,99 Itu 0,01 Atau Sama Dengan 1% Jadi Berkurang 1% Jawabannya C Soal Nomor 6 Persegi Panjang Q Mempunyai Panjang 2P Dan Berarti Luasnya Ini 2P Kali Q 2P Q Persegi P Persegi P Luasnya P Pangkat 2 Persegi Luas Persegi Panjang Sisi Dipangkat 2 Kemudian Persegi P Ini Mempunyai Luas Per 4 Luas Q Berarti Luas Persegi P Sama Dengan Seper 4 Luas Dari Q Sambung Sini Luas P Tadi P Kuadrat Sama Dengan Seper 4 Dari Luas Q 2P Q Ini 4P Kuadrat Sama Dengan 2P Q 4P 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 Sama Dengan 0 Kalau Dibagi 2 Berarti 2P 2P 4P 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 Kalian P dikali 2P 2P Kuadrat Kurang P kali Q P Q Ini Artinya P Sama Dengan 0 P Sama Dengan 0 Atau 2P Kurang Q Ini Sama Dengan 0 Atau 2P Sama Dengan Q Jadi Jawabannya C 2P 1P 1P 2P 1P 3P 1P 1P 5P 1P 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 2P 2P